Berikan kepada umatnya, Nabi menyatakan, pergilah kalian ke Masjid Rangso, Sumpah Masjid Rangso, miliki Masjid Rangso, Bahkan hanya dengan mengirim rambu-rambu untuk penerangan Masjid Rangso. Ini adalah wasiat Nabi, bagaimana Masjid Rangso adalah milik umat Mu'ala, milik kaum muslimi yang selama sejarah selalu akan direbut oleh mereka-mereka. Masjid Rangso adalah tempat Islam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikirim langsung oleh Al-Quran, dikirim langsung oleh Nabi, dan bagaimana hadis, biarkan kita didikan saran di mana-mana pun, karena pada akhirnya tujuan yang penting adalah untuk kembali Masjid Rangso, membebaskan kaum muslimi untuk selalu bisa saran di mana-mana pun tempat, karena saran yang didirikan kita akan menjadi kekuatan yang diterima oleh Allah S.W.T. untuk akhirnya akan kembali Masjid Rangso, Insya'ahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang kemudian yang kemudian, waris rasim, ikhlaskan niat, apapun aman, ibadah, kebaikan yang kita rasalakan, ikhlaskan semata-mata Tengah Allah S.W.T. meskipun kita jauh dari palestin, selama kita menjadi kaum muslimi yang ikhlas, ikhlas kita di sini, akan menjadi senjata yang akan menggedul pintu-pintu langit, yang akan menggedul pasukan langit, para malaikat, dan akan dikirimkan oleh Allah S.W.T. kepada saudara-saudara kita di palestin, Insya'ahu wa ta'ala, Allahu Akbar, jangan pernah kita tinggalkan doa untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di palestin, baginkah Nabi menyatakan, Laisa syai'un akramu alu'lwa'inna doa, tidaklah ada sebuah perkara yang lebih dihargai oleh Allah S.W.T. dari pala doa, dari pala doa yang kita panjakan, maka marilah kita seringkali, menjoakan kaum muslimi, saudara-saudara kita yang tertindas ke palestin, doa-doa kita, dari segala penduduknya, akan menjadi, amunisi dan kuat, bukan diantar oleh pesawat, bukan diantar oleh kapal-kapal besar, bukan dikirim oleh kontainer, dan kendara-kendara imbaria, tapi doa kita sekadar, akan diantar oleh para malaikat, untuk disampaikan kepada pintu-pintu langit, Allah S.W.T. sudah memberikan banyak kejadian yang jadikan aneh, jangan pernah merasa aneh, ketika ada pasukan israel, menembak pasukan, yang tidak diriak oleh nasa kasat mata, jangan pernah aneh, ketika ada kabar berita, pasukan israel, saling tembak diantara teman sendiri, ini mungkin barakah doa kaum muslimin, yang selalu dipanjangkan, di segera penduduk dunia, menjadi pasukan-pasukan Allah S.W.T., yang dikirim dari atas lahir, dan dikerahkan, dari segala penduduk dunia, untuk membantu kaum muslimin, tiga hal, sigutkan masjid-masjid di daerah kita, solatlah berjumlah di masjid-masjid, ini akan menjadi tenaga bantuan, kepada kaum muslimin di kristi, untuk merebut kembali masjid dan atas, ikhlaskan, jangan pernah menjadi orang yang menafik, ikhlaskan dalam pengamalan ibadah kepada Allah, ikhlaskan dalam berkataan, kepada sesama manusia, karena ikhlaskan kita, dinyatakan oleh Nabi, akan menjadi kemenangan untuk umat Muhammad, kemudian yang terakhir, jangan pernah menang untuk mendoakan kaum muslimin, karena doa-doa kita, akan menjadi bantuan, bala tentara yang tidak diberikan oleh mata, bala tentara, yang merupakan pergerakan Allah S.W.T., dari segala penduduk langit, dan penduduk dunia, marilah kita berdoa kepada Allah S.W.T., semoga kegiatan kita yang kecil, satu buah jam ini, menjadi bantuan, yang tidak bisa ditolak oleh kaum muslimin, sehingga kemenangan, akan tetap berada di kaum muslimin, kejayaan, akan kita toleh, sebagaimana yang dijanjikan, pada bagi dawa sumidah, Muhammad S.W.T., Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, selamat menikmati